Sebanyak 187 prajurit baru TNI Angkatan Udara dilantik dalam upacara pelantikan dan pengambilan sumpah di lapangan Dirgantara Pangkalan TNI AU Adi Sumarmo, Colobadu, Karanganyar, Selasa 5 Mei. Pelantikan para lulusan Sekolah Pertama Tamtama Prajurit Karier atau Semata PK Angkatan ke-68 itu dipimpin oleh Komandan Komando Pendidikan TNI AU Marsikal Muda TNI Rasrindro Bowo. Sekolah ini adalah wahana pendidikan bagi para siswa yang berasal dari masyarakat sipil umum dan menjadi awal memasuki dunia militer, khususnya TNI AU. Para siswa dididik selama lima bulan di Skadron Pendidikan 404 Lanut Adi Sumarmo. Prajurit 2 Ongen Saknosiwi yang berasal dari Maluku menjadi siswa terbaik angkatan ini. Komandan Kodi Kau Marsikal Muda Rasrindro Bowo mengatakan, sebenarnya pihaknya menargetkan mendapatkan 250 prajurit baru untuk setiap angkatan. Namun seleksi dan pendidikan yang ketat membuat jumlah tersebut tidak mudah dipenuhi. Di sisi lain menurut Dan Kodi Kau, hal ini membuktikan bahwa proses pengeblengan para calon personel angkatan udara memberi jaminan bahwa hanya yang terbaik dan profesional saja yang terpilih. Bambang Sasongko, Solopos TV